Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Mas Mang dengan seputar tutorial yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua di video sebelumnya saya membuat cetakan batako Lego seperti ini tapi untuk di video ini saya akan buatkan lubang di bagian tengahnya sesuai pesanan atau request dari sahabat-sahabat di kolom komentar ya Oke baiklah kita mulai saja ya di sini setelah saya garis-garis menggunakan gerinda kemudian di sini saya menggunakan alat seperti ini jadi tidak seperti yang kemarin ini sudah lebih rapi lagi ya ini hasilnya seperti ini Oke dan kebetulan di sini saya buat banyak jadi setelah jadi bekas gerindanya tadi kita las lagi seperti biasanya ini plat bagian dalamnya ini atau plat lidahnya ini menggunakan 2 mili full ya tapi di bagian bawahnya menggunakan 3 mili dan dan untuk kupingannya juga ini 3 mili dan kemudian di sini saya singkat saja yang sudah jadi seperti ini kalau cara pembuatannya yang detail di video sebelumnya sudah ada ya untuk badan luarnya ini 3 mili full juga oke kita lanjut untuk membuat lubang bagian tengahnya di sini yang saya gunakan besi kotak 4x4 full ya jadi di sini sengaja saya tampilkan lagi teknik-teknik pembuatannya barangkali sahabat-sahabat ingin membuatnya sendiri atau ingin pesan jadi bisa melihat pembuatannya dengan teliti seperti ini ya oke setelah sudah lubang di sini kita pasang saja seperti ini di sini saya sudah siapkan besi strip seperti ini jadi kita pasang dengan posisi seperti ini ya merapat di anak bagian tengahnya ini dan supaya presisi di bagian tengah kita buat seperti ini oke setelah kita pastikan di tengah kemudian kita balik lagi dan kita las saja seperti ini ini anak bagian tengahnya ini bisa dilepaskan ya artinya bisa di las paten di sini bisa juga tidak ya oke setelah kita pastikan di tengah kemudian kita buka lagi skornya tadi seperti ini baiklah kita buka dulu di sini saya las kuat dulu ya oke setelah selesai kita las di sini ini saya perhalus dulu supaya licin tidak ada yang tersendat-sendat supaya mulus jadi enak digunakan baiklah setelah dipastikan sudah mulus kita pasang saja seperti ini nah ini bisa diangkat sama-sama seperti ini ini bisa juga diangkat bagian bisa juga bagian anak tengahnya ini bisa diangkat sendiri ya tapi di sini saya las saja dan seandainya terbuka pun tetap masih bisa digunakan ya oke ini sudah mudah diangkat di bolak balik juga sudah presisi karena dibalik tidak bisa itu menandakan tidak presisi ya tapi ini dibolak balik sudah bisa berarti sudah siap dicoba ya oke baiklah di sini saya coba dulu menggunakan pasir saja ya jadi saya tidak menggunakan semen seperti biasanya hanya menggunakan pasir tapi jangan komentar ini buat rumah-rumahan atau rumah betulan ya hehehe soalnya ada juga yang komen begitu dia bilang rumah-rumahan atau rumah betulan hanya menggunakan pasir ini namanya percobaan jadi kalau ada lubang tengahnya ini usahakan lebih padat lagi ya apalagi ini hanya percobaan menggunakan pasir kalau tidak padat nanti bisa ambrol ya oke kita coba di bawah saja kita lepaskan seperti ini ini kita angkat dengan mudah saja oke baiklah hasilnya seperti ini ini menurut saya sudah bagus dari atas sampai di bawah ukurannya sama ya tidak besar di bagian bawah atau besar di bagian atas ini tingginya 28 cm lebarnya 17,5 cm dan ketebalannya 10 cm ya baiklah kita coba lagi ya di sini saya percepat saja lebih dipercepat lagi maksudnya karena kalau cuma dicoba satu kali biasanya kebetulan bagus ya karena kebetulan itu hanya sekali jadi kalau sudah dua kali saya rasa sudah bukan kebetulan lagi ini memang sudah presisi ini memang sudah presisi dan kalau sahabat-sahabat ingin pesan bisa juga lewat WA ya nanti nomor WA nya saya taruh di deskripsi oke berkarya terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati